jadi yang agak layu ini apakah jam 10 layu atau tidak karena kalau layu berarti belum sembuh tapi Alhamdulillah kalau untuk yang ini yang ini yang ini ini sudah sembuh dan yang ini juga sudah ada kucuk baru artinya yang ini sudah normal sembuh ya 23 hari setelah May teman-teman ya ini real ya ini nyata kalau untuk moment ada channel ini Insyaallah continue ya dari biji sampai berkecambah sampai eh pertumbuhan seperti ini ini sampai ke usia 23 hari setelah semai Insyaallah nanti sampai panen ya Insyaallah teman-teman ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua udah pada ngopi belum kalau admin mah udah ngopi nih udah habis ya teman-teman ya Oke teman-teman Selamat pagi salam hijau salam pedas salam kuku kotor teman-teman ya Alhamdulillah hari ini admin share ke teman-teman semua untuk perkembangan CMK karisma katanya sih semi hibrida teman-teman ya ini perkembangan terkini CMK karisma bibit CMK karisma usia saat ini 23 hari setelah semai teman-teman ya kondisinya seperti ini untuk 23 hari setelah semai untuk pesticida yang sudah masuk ke sini atau insecticida yang sudah admin seberikan ke sini tiga macam insecticida yaitu Demolis atau abamectin yang kedua Regen atau preponil ya yang ketiga lanet eh bukan lanet janet ya metomil Oke teman-teman untuk pemupukannya silahkan teman-teman cek pada video Maman adeja channel untuk pemupukan CMK karisma ya dalam persemayan nah untuk linknya nanti Insyaallah nanti admin tempelkan di deskripsi teman-teman ya untuk pemupukan dua hari terakhir teman-teman ya dan hari ini kenapa admin juga ambil videonya siang hari ini tepat jam 10 karena kebetulan admin ngecek yang disini teman-teman ya ini waktu itu kena jamur jadi admin sekalian meneliti apakah yang kena jamur soalnya yang ini agak layu teman-teman ya jadi yang agak layu ini apakah jam 10 layu atau tidak karena kalau layu berarti belum sembuh tapi Alhamdulillah kalau untuk yang ini yang ini yang ini sudah sembuh dan yang ini juga sudah ada pucuk baru artinya yang ini sudah normal sembuh ya walaupun banyak teman-teman yang jadi korban jamur teman-teman ya Nah disini kan tadinya ada nih ini korban jamur dan admin akan sharing ke teman-teman semua seperti ini cara proses meneliti tanaman ya ketika jam 10 pagi kita cek tanaman kita kalau ada yang layu itu artinya tanaman kita sedang sakit teman-teman ya dan juga tentu tetap kita meneliti apakah tanaman kita atau persemaian kita ini banyak kutu atau tidak nah seperti ini teman-teman ya ini ada yang seperti ini tapi Alhamdulillah pucuknya sudah bagus ini ada bercak-bercak kuning sedikit tapi kalau pucuknya sudah bagus artinya sudah ada kesembuhan teman-teman ya karena pucuk yang barunya sudah normal Oke seperti itu untuk ngecek tanaman kita yang terserang layu atau tidak dan yang kena kutu atau hama-hama daun pada persemaian teman-teman ya Nah untuk selanjutnya video kali ini juga admin akan review ke teman-teman teman-teman karena bagi teman-teman yang mungkin saja waktu pemupukan itu menonton videonya temen-temen ya Nah jadi pada usia 20 hari setelah semai admin kocor menggunakan trikoderma cair ya NPK 16 dan nasi juga air kelapa nah bagi teman-teman yang mungkin saja bertanya-tanya apakah air kelapa berdampak negatif ke tanaman video ini jawabannya teman-teman ya Alhamdulillah setelah admin kocor menggunakan air kelapa 1 liter dan air 10 liter ya air kelapa 1 liter admin campurkan bersama air 10 liter dan admin kocorkan ke tanaman cabe Alhamdulillah aman sentosa ya dikocor menggunakan air kelapa langsung tanpa fermentasi jadi selamat bagi teman-teman yang menonton video ini yang terus menyaksikan Maman adaja channel jadi video Maman adaja channel itu penuh testimoni teman-teman ya testimoni dari insektisida sudah muncul ya testimoni dari pengamatan kena layu sudah muncul dan testimoni dari aplikasi air kelapa tanpa fermentasi juga sudah muncul jadi tiga testimoni sudah ya sudah hadir pada video ini dan ini sering ditanyakan oleh para petani baik itu petani yang senior ataupun yang junior ya jadi setiap youtuber itu selalu menghadirkan konten tapi kadang-kadang memang tidak berkelanjutan ya tidak kalau untuk Maman adaja channel ini insyaallah continue ya dari biji sampai berkecambah sampai pertumbuhan seperti ini ini sampai ke usia 23 hari setelah semai insyaallah nanti sampai panen teman-teman ya makanya doakan ya mohon doa setuh semoga cmk ini bisa sampai merah ya karena ujian menanam cabe sampai peti merah itu sangat tinggi sekali ya sangat banyak sekali masalah-masalah pada tanaman cabe teman-teman ya kalau kita enggak sabar-sabar untuk merawat tanaman cabe ini bisa repot urusannya teman-teman ya nah teman-teman ya kali ini kita mulai untuk perkembangan cmk kita amati ya sekarang ini cmk sekarang 23 hari hari setelah semai daunnya kita hitung ada berapa teman-teman ya satu dua tiga empat lima nah untuk cmk karisma yang katanya semi hibrida ini usia 23 hari setelah semai berdaun lima teman-teman ya Nah selain kita mengamati jumlah daun teman-teman ya admin juga akan share ke teman-teman semua untuk mengamati tinggi pohon teman-teman ya kita coba untuk tinggi pohonnya berapa cm untuk cmk karisma ya ya kita mulai menggunakan teman-teman penggaris ini saja ya untuk tinggi pohon bisa teman-teman saksikan 13 cm teman-teman ya hampir ke 14 ya rata-rata 13 cm untuk tinggi pohonnya kita cek yang ini ya ya yang ini 13 cm ya jadi bisa disimpulkan untuk rata-rata tinggi bibit cmk karisma yaitu 13 cm untuk usia 23 hari setelah semai teman-teman ya ini real ya ini nyata kalau teman-teman kurang puas dengan apa yang admin sajikan saat ini silahkan teman-teman cek pada video-video sebelumnya ya karena admin menyemainya ini tanggal 20 Desember ya jadi teman-teman bisa hitung sendiri sekarang tanggal berapa waktu admin menyemainya ini tanggal 20 Desember teman-teman ya jadi seperti itu ya untuk jumlah daun 5 ya untuk tingginya itu 13 cm nah selain itu kebanyakan bibit juga kadang-kadang regas teman-teman ya apakah ini regas jawabannya tidak teman-teman ya karena ini sudah sering di aplikasikan pupuk kalsium pupuk kalsium fungsinya untuk mengokohkan batang teman-teman ya makanya kalau untuk dipersemayan ini usahakan juga sertakan kalsium supaya tidak mudah patah atau tidak regas teman-teman ya mohon maaf ya admin hanya sharing aja ya bukan menggurui Alhamdulillah dari ketiaknya ini juga mau muncul tunas ya teman-teman sudah mau muncul tunas air seperti ini nah kalau untuk yang ini ini sudah berdaun 6 teman-teman ya untuk 23 hari setelah semai oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan bin juga Alhamdulillah ya izin berbagi kebahagiaan Alhamdulillah untuk yang layu ini sekarang terbukti sembuh oke teman-teman semoga video ini menginspirasi semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam pedas selamat menikmati